Intro Mas Tukul, bagaimana Mas Tukul menyiasati keberhasilan Mas Tukul ini sehingga Mas Tukul bisa bertahan dalam kesuksesan hidup Pertama-tama saya bersyukur dulu kepada Allah SWT dan saya terima kasih kepada pemisah di rumah atau mungkin para penonton yang ada di studio dan semuanya Untuk mempertahankan untuk tetap sukses seperti ini Pak Indah kita harus familiar, friendly kepada semuanya yang bisa memberikan saya dukungan atau sharing dan rating itu dari keperibadian kita Jadi kita harus baik kepada siapa saja, kita jangan milih-milih Kalau kita ketemu orang, kalau orang memang kita foto ya kita siap Walaupun kondisinya itu, walaupun capek, walaupun itu keadaan kondisinya lagi ada something atau gimana, ada kesempatan, biarkan mereka untuk menikmati saya Dan pokoknya harus selalu gitu dan kita harus on time Disiplin waktu, saya seniman tapi disiplinnya militer Saya tidak pernah namanya ada perubahan dalam diri saya Yang dulunya nggak ngetop, sekarang bisa seperti ini Terus saya tidak on time, saya tetap on time terus Tidak ada yang tidak on time dan saya nggak pernah alasan klise Yang orang sudah pernah dengar kalau saya memberi alasan Mas Tukul memang cita-citanya militer dulu Bukan, artinya saya senang dengan kedisiplinan Dalam diri saya, keluarga saya, maupun orang-orang dekat saya Saya suruh omongan adalah undang-undang Komitmen ya, harus dibuktikan dengan kenyataan dan tindakan Jangan hanya teori Mas Tukul kan terkenal kerdas, sementara tampangnya pas-pasan Bagaimana Mas Tukul mengkombine kecerdasan dengan tampang yang pas-pasan itu? Saya ini nggak sudah, saya biasa-biasa saja Saya ini orang yang nggak begitu paham lah Dan nggak lulusan dari akademis Saya cuma hanya menjalankan saja apa adanya Saya ini tidak pernah bahasa-bahasi Dan saya natural ya Apa yang saya omongin A ya, A, B ya B merah-merah, putih-putih, gila Bagaimana Mas Tukul bisa mendapat ide-ide kreatif dalam lawak? Membaca atau... Pertama ya, membaca Kedua, saya kalau ngobrol dengan orang itu langsung saya tanggap Saya simpan, kalau ada sesuatu yang bagus saya simpan di sini Dan kalau saya nggak tahu, mesti saya nanya Jadi saya tidak pernah namanya saya malu bertanya Saya tetap akan tidak tahu nanya Dan saya senang dikasih tambahan-tambahan ilmu kepada teman-teman Orang lain atau orang dekat yang memberikan pandangan-pandangan Yang mungkin saya yang belum saya punyai Saya, dia memberi sesuatu untuk saya Ya, saya terima Sebetulnya cita-cita Mas Tukul dari kecil? Saya dulu pengennya jadi insinyur saya Ternyata meleset jadi cover boy Sangat kondratiktif sekali ya Ya, tapi tidak masalah ya Hidup itu misterius ya Yang penting begitu kita jalanin secara positif Baik ternyata akibatnya ya Bisa ditemukan Saya seperti ini Menurut Mas Tukul, standar kesuksesan seorang itu apa mas? Wah, saya malah belum mengaku saya sukses Saya ini seolah-olah seperti Tukul seperti dulu Jadi saya membayangkan seolah-olah saya turun dari Pasar Senen Dengan membawa uang 1250 Dengan alamat yang ditulis sama teman saya Terus naik BPD 10 Terus turun Ratu Plaza Naik nyambung lagi BPD 12 Terus turun Pobensi Seromati Terus nyari alamat Jadi saya seolah-olah ini saya belum nyampe-nyampe Jadi saya tetap kerja kekerahnya itu Tetap tidak ada henti-hentinya Kalau yang saya tahu dari cerita-cerita teman-teman Mas Tukul ini orangnya sederhana Kemana-mana naik motor Kenapa Mas Tukul melakukan hal itu? Karena saya itu tadi Kalau di Jakarta tahu sendiri ya Kemacetan lalu lintanya itu Kadang-kadang tidak bisa diprediksikan ya Tiba-tiba yang hanya jaruh 300 meter aja Bisa ditemu sampai 5 tahun, 4 tahun Sampai ganti presiden Di situ masih macet Nah itu sangat luar biasa Saya tidak mau saya ini mengecewakan konsumen Saya mutu saya ada puas kami lemas Artinya saya bagaimana konsumen itu pakai saya lagi Dengan saya on time, disipin waktu Saya predisikan dengan saya naik sepeda motor Pasti tepat Jam sekian saya mesti Nyampe di lokasi Tapi kalau hujan atau jauh ya Saya predisinya 2 jam Sepasinya Saya baru sampai Okay